Dalam rangka pemberingati Hari Anak Nasional ke-39, pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan festival perupainan tradisional. Memperingati Hari Anak Nasional ke-39, pemerintah Kabupaten Tegal di Jawa Tengah, Sabtu pagi mengelar festival permainan tradisional yang digelar di lapangan basket rumah dinas bupati. Berbagai permainan tradisional dimainkan para siswa ini. Ratusan siswa SD nampak sangat antusias mengikuti kegiatan festival permainan tradisional. Berbagai permainan tradisional diikuti siswa yakni gerobak sodor, bakiak, egrang, kelereng, congklak, dan mendongeng. Tidak hanya siswa SD saja, bupati juga ikut meramaikan permainan tradisional ini. Festival permainan tradisional ini sebagai upaya membangun komitmen dan kebetulian ke seluruh elemen bangsa agar anak-anak tetap sehat, kuat, dan terlindungi baik jasmani maupun rohaninya, serta terpenuhi hak-haknya sebagai anak. Anak nasional di mana tujuannya adalah untuk menyadarkan orang tua betapa pentingnya mengawal ya pendidikan anak-anak agar telah menjadi anak yang cerdas, anak-anak yang unggul. Jadi usia anak ini kan saatnya kita berikan stimulan fisik maupun mental. Era sekarang ini kan sebagian besar anak-anak sibuk dengan HP-nya ya. Makanya secara khusus peringatan Hari Anak Nasional ini menyuguhkan atau mengenalkan kepada anak-anak permainan tradisional. Diharapkan kegiatan festival permainan tradisional anak ini menjadi agenda rutin setiap tahun. Selain itu juga kegiatan tahun depan dapat diikuti siswa lebih banyak lagi.